Kita telah meniti hari bersama melewati suka Ekslusif Sule Undang Natali Holzer ke pernikahannya bersama Rieska Ros hari ini Dugaan perselingkuhan antara Sule dengan mantan finalis AVI, Rieska Ros kian menuai berbagai sorotan publik Setelah bukti hubungannya dengan Sule dibocorkan Natali Holzer, kabar baru soal statusnya dengan sang komedian kini kembali ramai dibahas Beredar kabar jika Rieska Ros dan Duda Natali Holzer itu sudah menikah siri Kabar ini tersebar usai sebuah akun di Youtube menyebut bahwa Sule dan Rieska Ros telah melakukan pernikahan siri Akun itu juga memperlihatkan Sule dan Rieska Ros kompak memegang buku pernikahan Sule dan Rieska Ros resmi menikah hari ini, bunyi judul akun tersebut Bak gerah terus disudutkan dalam kabar ini, Rieska Ros pun kembali angkat bicara Rieska Ros tak menampik jika dirinya memang mengenal Sule secara baik Bahkan dirinya juga pernah tinggal di rumah sang komedian Kendati demikian, disampaikan Rieska Ros hubungannya dengan Sule tidak sespesial yang digosipkan Rieska Ros pun membantah dengan tegas kabar dirinya sudah nikah siri dengan komedian sekaligus presenter Sule Gak ada Bilang saya selingkuh sama Kang Sule? Gak, ujar Rieska Ros di kanal Youtube STARPRO Indonesia Tak cuma membantah hubungannya dengan Sule, Rieska Ros juga mengajak Natalie Holzer untuk bertemu secara langsung untuk mengakhiri gosip ini Terus kalau emang Natalie nuduh aku selingkuhannya, ya kenapa harus menggiring opini? Kenapa gak ngajak aja ngobrol bertiga, kata Rieska Ros? Gak harus yang menggiring opini, jadinya netizen menghujatnya itu habis-habisan Jangan tuduh aku selingkuhannya, sambung Rieska Ros Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Rieska Ros diisukan menikah siri dengan Sule, setelah sempat dikabarkan selingkuh dengan suami Natalie Holzer Sebelumnya, Rieska Ros telah membantah kabar dirinya menjadi pelakor dalam rumah tangga Natalie Holzer dan Sule Namun, kini beredar kabar di media sosial Rieska Ros diisukan menikah siri dengan Sule Kabar ini pun masih simpang siur lantaran dari pihak Rieska Ros maupun Sule dan Natalie Holzer belum memberikan konfirmasi Di samping itu, Natalie Holzer justru mengunggah potret dirinya dengan Adzam Natalie Holzer dan Adzam Kompak menggunakan baju putih dan celana merah untuk memperingati hatri ke-77 Postingan ini diunggah pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022, melalui Instagram at Natalie Holzer Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan Maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkapun, Bung Karno Isu Sule dan Rieska Ros menikah siri terjawab Tuduhan Natalie Holzer tak mendasar, skakmat Terima kasih telah menonton!